Neneknya, orang tuanya, untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silahkan wawancar. Keluarga Martin Paez menangis setelah tahu Martin Paez akan menjadi warga negara Indonesia. Martin Paez setelah resmi diperkenalkan Erick Tohir sebagai calon pemain tim Nas Indonesia cukup menarik perhatian. Keeper LC Dallas itu tengah berada di Indonesia untuk memulai proses naturalisasinya. Ketua mempersesi itu mengfirmasi Paez akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah bertemu di Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 yang terlihat dari unggahan Erick Tohir di akun Instagram. Respon Martin Paez lalu menuai sorotan. Keeper berkebangsaan Belanda itu mengomentari unggahan Erick dengan emoji memohon doa serta hati. Lebih lanjut, Erick menilai kehadiran pemain keturunan Indonesia Belanda itu akan menambah warna dalam skuad ceruda nantinya. Ketua mempersesi tersebut mengatakan, Kepemperusiaan 25 tahun itu mendapatkan dukungan dari keluarganya untuk membela tim Nas Indonesia. Hal itu pun menjadi kabar yang cukup baik pastinya buat Paez. Dalam video wawancara yang diunggah oleh beberapa media, Erick Tohir mengugatkan reaksi dari keluarga Martin Paez. Selagi berdalas LFC itu memutuskan untuk pindah keluarga negaraan. Keper utama FC Dallas, ketika dia ketemu neneknya orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silahkan wawancara. Datang ke sini nanti malam. Eh kemarin sudah. Orang tua Martin Paez menangis terharu mendengar berita itu. Mereka senang Martin mau bermain ke nominan tanah leluhurnya. Bisa dibilang, tim Nas Indonesia era pelatih Sintayong getal melakukan naturalisasi meski ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki garis keturunan Indonesia dan bermain di liga luar atau bisa disebut pemain grade A. Hanya Mark Locke saja pemain yang tak memiliki garis keturunan Indonesia yang memperkuat tim Nas. Mungkin Mark Locke adalah pemain terakhir yang akan menempati posisi itu di tubuh tim Nas. Ketika kualifikasi Piala Asia lalu, pemain tim Nas Indonesia hampir dihuni oleh pemain lokal. Hanya ada Elkan Bagot, meski sebenarnya yang tak melalui proses naturalisasi, karena ketika memilih keluarga negaraan yang memilih Indonesia. Selebihnya adalah pemain Indonesia murni. Namun setelah lolos ke Piala Asia 2023, Sintayong meminta kepada PSSI agar melakukan proses naturalisasi kepada pemain grade A yang bermain di Eropa dengan catatan memiliki garis keturunan Indonesia. Sayangnya Martin Baez belum bisa dimainkan saat Indonesia bermain di gelaran Piala Asia. Hal itu dikarenakan mendaftaran pemain dalam event tersebut sudah ditutup. Jika saja Martin Baez telah resmi menjadi warga negara Indonesia, maka ia baru bisa diturunkan ketika tim Garuda berlaga di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Martin Baez merupakan keeper milik FC Dallas yang telah membukukan 70 penampilan di semua jangk. Penjagaan berusial 25 tahun itu juga mempunyai pengalaman bermain di klub Belanda yakni FC Utrecht dan Schmegen. Erik Thohir menjelaskan keinginan Martin Baez untuk memperkuat tim Nas Indonesia sejalan dengan PSSI yang tengah membangun generasi mas sepak bola Indonesia. Ari mengungkatkan rencana menaturalisasi Pais ini sebagai upaya untuk membentuk tim Nas Indonesia yang tangguh. Pais akan mengikuti jejak sejumlah pemain lain termasuk Tom Hay yang sudah menyatakan kesediaannya untuk bisa memperkuat tim Nas Indonesia. Sebelum itu, nama-nama seperti J.I. Sens, Justin Hapner, hingga Sam Petit Nama telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Nama lain seperti pemain Swan City City, Nathan Joe On juga hanya tinggal menunggu waktu sebelum resmi bisa memperkuat tim Nas Indonesia. Nama Martin Baez sebelumnya mencuat akan jadi pemain naturalisasi tambahan bagi tim Nas Indonesia. Bahkan Ari Thohir sudah memberikan lampu hijau sama Martin Baez, keeper utama FC Dallas di MLS. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusul tapi yang penting semua yang percaya buat bangun tim Nas Indonesia. Ayo, ucap Ari Thohir. Wah, jadi gak sabar nih melihat Martin Baez main di bawah Mr. Gawang Indonesia. Kalau menurutmu gimana guys? Coba tulis tanggapanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 berita update seputar Timnas Indonesia.